Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengonfirmasi bahwa rekening ex-pejabat Direkturat Jenderal atau Dijen Pajak, Rafael Aluntri Sambodo dan keluarganya telah diblokir total. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana membenarkan bahwa rekening keluarga Rafael dan pihak-pihak terkait telah dibekukan, jumlah rekening yang diblokir menurut Ivan mencapai puluhan rekening. Ivan juga membenarkan bahwa rekening yang diblokir termasuk atas nama istri Rafael, Ernie May Ketorondek, dan anak-anak Rafael termasuk Mario Dandi Satrio. PPATK sebelumnya juga telah membekukan rekening sejumlah nasabah yang diduga menjadi nomine Rafael. Salah satu diantaranya adalah milik konsultan pajaknya, PPATK mengendus adanya peran Profesional Money Lauder atau PML, yakni pencuci uang profesional. Menurut Ivan, transaksi keuangan para nomine ini cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar. Meski demikian, Ivan belum berkenan menjelaskan jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang milik Rafael. Belakangan konsultan yang diduga menjadi nomine Rafael ini juga telah melarikan diri ke luar negeri. PPATK menyebut bahwa ada dua mantan pegawai di Jen Pajak yang menjadi nomine Rafael, yang mana mereka bekerja pada konsultan tersebut. Masyarakat sendiri menyoroti harta kekayaan ex pejabat direktorat pajak Rafael Alun Terisambodo yang nilainya sangat fantastis, yakni mencapai 56,1 miliar rupiah. Setelah sang anak Mario dan Disatrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, Rafael telah dipanggil oleh KPK pada 1 Maret lalu, yang mana diminta mengklarifikasi terkait harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar. Termasuk yang menjadi sorotan adalah kepemilikan mobil Rubicon, yang mana atas nama yang memakai atau yang memiliki alias membeli mobil tersebut adalah seorang cleaning service yang tinggal di sebuah gang sempit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!